Jangan ikut-ikutan orang yang mengukur agama dengan akal Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu riwayat hadith Aku khawatir kepada kalian umat Aku khawatir ini sesuatu bisa merusak, bisa menghancurkan kalian Bahkan bisa menggiring kalian ke neraka Dan rasa khawatir ini lebih daripada aku khawatir kepada Dajjal Gilakman, sahabat nanya, siapa ya Rasulullah Sampai Nabi begitu khawatir akan keselamatan umat dari yang satu ini Lebih parah dari Dajjal Dijawab, a'immatun mutilun Tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan Ini yang dikhawatirkan, takut Nabi Muhammad Kenapa takut? Sebab Nabi dalam riwayat lain mengatakan Manusia, rakyat, masyarakat Itu tergantung pemimpinnya Pemimpinnya kesana, ya kesana Pemimpinnya belok, ya belok Beliau lanjutkan Ada yang nanya kepada si pemimpin, kepada si tokoh Fa'aftau bi ghairi ilmin Karena dia ditanya, maka dia jawab tanpa didasari dengan ilmu Jawabannya ngaco Kenapa? Karena dia tidak punya ilmunya Diukurnya dengan akal Saya pikir tidak masuk di akal Saya ditanya, tapi akal saya tidak masuk gitu loh Saya dengar, saya tahu, saya baca Cuma diukur dengan akal, ya mentok Amalia-amalia agama itu tidak bisa diukur dengan akal Tidak semuanya terjangkau oleh akal Ada yang mungkin akal ngejangkau, ada yang tidak Tapi justru sebaliknya Akal itu harus tunduk kepada agama Terima kasih telah menonton!